Halo teman-teman channel Motorplus, balik bersama Gouje. Nah, di tangan gue ini ada satu speedometer Yamaha Aerox yang lagi kena sunburn. Jadi, emang sunburn ini salah satu penyakit yang paling sering ditemuin di Yamaha Aerox. Nah, bagaimana cara perbaikannya, sama berapa sih biayanya? Tonton video ini sampai selesai. Halo. Nah, ini teman-teman gue udah ketemu salah satu tukang servis lah ya. Yang bisa servis speedometer Yamaha Aerox ini. Ini dengan siapa? Bagus. Bagus atau si Barney ini nama aslinya nih. Jadi, dia salah satu spesialis speedometer di daerah Bintaro di Tangerang Selatan lah ya. Insya Allah. Insya Allah. Oke, bro bagus. Ini kan tadi gue sempat bawa juga motornya gitu kan ya. Ini dia emang udah ada gejala sunburn ya? Udah. Di Aerox gitu kan. Aerox itu emang cukup sering sunburn ya dia? Sering, mas. Emang karena dia bahan polarisnya itu bawaan dari pabriknya kayaknya kurang bagus deh. Oh, kurang bagus gitu ya. Sama positioning speedometernya terlalu menghadap matahari dia. Oh, jadi emang salah satu penyebab sunburn itu berarti terlalu sering dijemur gitu ya di bawah matahari. Iya, dijemur, dikepugim. Jadi emang sebenarnya penyebab utama itu pasti kena sinar matahari. Iya. Jadi kalau misalnya temen-temen yang punya Aerox ya sebisa mungkin jangan sering-sering parkir di luar gitu ya sebenarnya. Iya, mending kalau nggak ada parkiran, lumpang parkir di rumah temennya, saudaranya. Tapi selain Aerox, sebenarnya motor lain bisa kena sunburn juga nggak sih? Bisa lah. Bisa juga. Kalau hapes mah, kena-kena aja sih pasti. Tapi emang paling sering di Aerox gitu ya? Paling sering di Aerox. Nah, kalau misalnya perbaikan itu ntar kita kan bakal di-service nih. Itu step by step-nya tuh ngapain aja? Pertama sih yang jelas, bawa motornya dulu ke sini, mas. Ya, ini di daerah Ciputat ini ya? Terus kita... Ini udah dibongkar ya? Bongkar dulu pertama pasti itu dibongkar, habis dibongkar terus kita lihat tuh tes dulu nyala sebelum dibongkar dalemnya lagi. Kira-kira bener nggak nih cuma sunburn doang? Karena kalau kelamaan sunburn juga bisa menyebabkan penyakit-penyakit lainnya. Oh penyakit lainnya kayak gimana dia? Asam urat. Apa penyakit lainnya apa contohnya? Ada retak-retak di LCD. Oh LCD juga bisa retak? Bisa, terus kadang-kadang nanti kan kalau sunburn itu jadi minyak tuh mas. Ntar tombolnya bisa jadi nggak aktif. Oh kan banyak kan ya, kayak gini kan dia nyebar gitu ya. Kalau kayak gini kan ini masih awal nih, ini bagus nih mas dia langsung mau di service sunburn. Karena berarti dia peduli sama motornya. Berarti kalau sudah sunburn terus dibiarkan itu malah makin bahaya. Sebenarnya kalau biayanya sendiri, kalau service sunburn itu berapa sebenarnya? Sebenarnya sih sekitar 200 ribuan. 100 ribu itu udah kelar ya, udah selesai. Nah, jadi teman-teman kalau motor proses seperti apa, tonton video ini sampai selesai ya. Jadi gini mas, ini tuh sebenarnya masih awal dari timbulnya sunburn nih, kan bisa kelihatan nih kalau misalnya kita miringin tuh udah ada lingkaran di tengah nih. Nah, ini tuh sunburn nih, tapi belum parah-parah banget. Makanya sebelum parah-parah baca sebenarnya udah dibenerin ya, supaya dia nggak menjalar ke yang lain-lain. Sekarang duit dan appearingי intentions. Sekarang duit dan pupit sebuah arti di tengah niri kalo. selamat menikmati 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 teman-teman sekian video dari kita seputar sunburn di Yamaerox ini kalau misalkan ada pertanyaan atau mungkin mau langsung chat ke bagus juga bisa jadi teman-teman sampai ketemu di video-video selanjutnya terima kasih terima kasih terima kasih